selamat pagi kemudian ini bagian dalamnya ini apa nama buahnya pak tarap tarap pohonnya kayak apa untuk apa pohonnya ini genal kemudian kayak buah pohon durian oh mirip pohon durian besarnya apa lah tinggi lah ini pari biasa jerong itu selebar daun kelor ya ini bisa kenal ini kalau nya bisa dimakan gak pak bisa dimakan ini kalau dimasak ini jarok itu untuk yang disayur berarti apa lah disayur digoreng bisa jadi gorengan juga berarti apa lah kalau digoreng bisa disayur masak dengan santan bisa kalau nya masak rasanya rasanya kayak rambutan dalamnya itu berarti mirip-mirip kayak cemberdak kayak nangka tapi halus malah kecil dalamnya lah biji juga model balunak kayak itu juga kalau buahnya musiman gak pak musiman setahun sekali setahun sekali lata-lata paling gono pak paling besar ukuran buahnya ada yang kenal lah itu kalau terlalu kenal itu juga ada yang nyamannya jarok lagi soalnya jadi untuk yang sayur untuk sayur itu yang berapa buahnya dua minggu atau tiga minggu umurnya ini kurang lagi dua mingguan dua mingguan itu yang nyaman di sayur kalau sudah masak ada nyaman bisa sayur apa biasanya pak sayur lebih lantan pak santan bisa santan oseng-oseng bisa pak bisa ini yang kayak mandai mandai yang asinannya apalah apa bedanya lawan buah sukon pak sukon itu kan untuk koringan aja tergondolkah buahnya kurang lebih aja kulitnya kalau kulitnya kereda bulu-bulu kereda bulu yang ininya oh itu bedanya berarti ini memang asli Kalimantan malah iya dari Kalimantan bisa dikebunkankah tanaman hutan gak pak ini hutan lagi nih tanaman hutan lah tanaman hutan 10 tahun oh jadi lambat tuh buahnya apalah lambat selain untuk sayur lawan dimakan biasanya apa lagi kalau pak biasanya kau obat kah atau apa tapi rame aja biasanya orang nukerin lah pak untuk sayur apalah berapa biasanya apa sebiji pak ini sebiji 10 ribu 10 ribu kalau sudah mesin-mesinnya murah kan misalnya 5 ribu aja ini kan belum mesin tapi ini begatah mana pahala berarti cara ngupasnya dikupas kulit kaya biasa apalah kalau ibarat anak bagus hasilnya dijarang dulu untuk diulah asinan dijarang dulu kalau sudah mulai matang-matang yang dikupas selalu hasilnya kan putih kalau dikupas duluan oh menghilangkan getahnya lah jadi menghilangkan getahnya itu dikupas dijarang dulu dijarang baru dikupas di rebus dulu satu bijian ini tanpa kupas lah baru dikupas supaya getahnya hilang hasilnya bersih dagingnya lah kan yang biasa kalau masak apa warnanya apa apa kulitnya pak kuning kuning itu tinggal dibuka ya apalah bukanya bukanya durian ini langkah ini langkah sudah apa buahnya pak ini langkah ini 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 yang jual jokola disini lah Jadi terbang ini ini Mawardi ini warga desa padang panjang ya oke makasih pak nah ini ini kita perlihatkan tumpukannya lumayan banyak buah tarap nasi kalimantan saudaranya buah sukun kalau buah sukun tadi ada pakai buri bulu-bulu oh sukun kalau bisa disayur pulah masih banyak wala